Pemirsa atas kondisi kerusakan jalan poros milik pemerintah Provinsi Jambi di empat desa dari Suakandis menuju Sungai Aur menuju perbatasan Moro Jambi-Morosaba Kepala Dinas PUPR Moro Jambi menuturkan pihaknya tengah menggenjot perbaikan jalan Sebelumnya Dinas PUPR telah melakukan pertemuan dengan pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi Sejumlah jalan penghubung atau jalur alternatif di Kabupaten Moro Jambi termasuk yang berada di desa Sungai Aur merupakan jalan berstatus milik pemerintah Provinsi Jambi Diketahui jalur di empat desa dari Suakandis menuju Sungai Aur menuju perbatasan Moro Jambi-Muara Sabak saat ini dalam kondisi rusak Terkait kerusakan tersebut ada kabar baik bagi masyarakat Karena pihak Dinas PUPR Moro Jambi telah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi Guna perbaikan tiga titik jalur alternatif di Kabupaten Moro Jambi Kepala Dinas PUPR Moro Jambi Yul Tasmi mengatakan Dari hasil pertemuan dengan pihak Dinas PUPR Moro Jambi Jalan alternatif yang akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah Provinsi Jambi di wilayah Kabupaten Moro Jambi Dengan realisasi pembangunan pada tahun 2019 Yakni Simpang Ahok Simpang Pasar Sungai Gelam sepanjang sekira 3 km dengan pagu anggaran 16 miliar rupiah Dan Jalan Simpang Talang Duku Suakandis sepanjang sekira 2 km dengan pagu anggaran 15 miliar rupiah Sedangkan perbaikan Jalan Simpang Panarokan Sungai Bahar Unit 1 sepanjang sekira 2,5 km dengan pagu anggaran 29 miliar rupiah Melalui dana alokasi khusus Yul Tasmi berharap perbaikan jalan poros di Moro Jambi akan terus berkelanjutan Menuju perkomahan itu sekitar 16 miliar rupiah Anggaran dari provinsi Alhamdulillah kami atas teman-teman Bupati sangat berterima kasih atas percayaan provinsi di Moro Jambi Semoga ini tetap berlanjut Mengingat Moro Jambi sebagai internet kota Mau kemanapun dalam provinsi Jambi ini Infrastrukturnya mesti melewat Bupati Bupati Jambi Sebagai ini terima kasih kepada penyelitian provinsi yang sudah Yang alokasikan ini Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan